Hai sahabat Zodiac ID, video berita unik ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di Youtube kamu. Seorang ahli geologi asal Florida telah menemukan sebuah tanaman langka yang hanya tumbuh di tanah kaya akan berlian. Tentu saja, temuan ini membuat banyak orang penasaran dan mungkin tertarik untuk mencarinya. Tanaman langka itu sejenis pandan berduri, bernama Pandanus candelabrum. Tanaman itu menjadi penanda terbaik keberadaan berlian di bawah tanah. Ketika Anda menemukan tanaman langka ini, berarti tidak menutup kemungkinan juga bahwa Anda akan menemukan berlian. Menurut Stephen Hagerty, seorang profesor geofisika dari Florida International University di Miami, Pandanus candelabrum tumbuh subur di tanah kaya akan potasium, fosfor, dan magnesium. Penambang sudah lama tahu bahwa tanaman tertentu bisa memberi isyarat batuan pembawa, biji. Sebagai contoh, ilifnis alpina, tanaman berbunga merah muda kecil di Skandinavia, dan haumaniastrum katangense, semak berbunga putih di Afrika Tengah, keduanya terkait dengan tembaga. Dikutip dari sciencemak.org, Stephen Hagerty mengatakan bahwa Pandanus candelabrum adalah spesies indikator pertama untuk keberadaan berlian. Hagerty menduga bahwa tanaman tersebut telah beradaptasi dengan tanah kimberlid, jenis batuan, yang kaya akan. Magnesium, potasium, dan fosfor. Kedengarannya seperti pupuk yang sangat bagus, memang begitu, kata Hagerty, yang telah mempublikasikan penemuan ini. Berlian terbentuk ratusan kilometer di bawah permukaan, karena karbon diperas di bawah suhu dan tekanan yang kuat. Pipa kimberlid membawa permata ke permukaan dalam letusan yang terkadang naik lebih cepat daripada kecepatan suara. Hagerty mengatakan bahwa lebih dari 6.000 pipa kimberlid yang dikenal di dunia. Sekitar 600 berisi berlian. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 60 yang cukup kaya dengan kualitas berlian yang layak ditambang. Afrika Barat memiliki banyak operasi artisanal di mana orang-orang menyaring sedimen sungai untuk sesekali berlian terkikis dari pipa kimberlid. Kehulu, tapi beberapa pipa telah ditemukan di hutan lebat. Hagerty, yang telah bekerja di Liberia sejak tahun 1970-an, dalam beberapa tahun terakhir telah memfokuskan upaya pencariannya di bagian barat laut negara. Tersebut, untuk mencari mineral kimberlid diagnostik, ia menggunakan batang baja begelombang untuk mengeruk sampel dari tanah rawa. Pada tahun 2013, di dekat sebuah area bernama Kem Alpa, ia menemukan sebuah pipa kimberlid. Baru sepanjang 500 meter dan lebar 50 meter, tanah di atas pipa telah menghasilkan 4 berlian. Katanya ada 2 di kisaran 20 karat, dan 2 di kisaran 1 karat. Lebih penting lagi, Hagerty, melihat sebuah tanaman memiliki sistem akar udara steel clique, mirip dengan pohon bakau, dan naik setinggi 10 meter atau lebih, menyebarkan daun berduri dan mirip daun palem. Sekian prediksi tanaman yang bisa bikin Anda, kaya, jangan lupa klik, subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah, terima kasih. Terima kasih telah menonton!